selamat menikmati jadi saya ingin masak untuk jumat berkah gitu ya bun dan karena kemarin untuk anak saya setelah wisuda jadi ini bentuk rasa syukur keluarga kami dengan membuat masakan untuk beberapa teman kami gitu ya bun jadi kebetulan ini untuk saat masak-masaknya pada hari jumat untuk berbagi makanan gitu ya bun untuk bunda-bunda yang selalu hadir di video saya dan selalu mendukung channel saya saya ucapkan banyak terima kasih dan yang baru hadir atau baru menemukan channel saya saya ucapkan selamat datang salam kenal jangan lupa dukungannya dengan cara like komen dan juga subscribe jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bunda-bunda semua tahu kalau saya upload video terbaru terima kasih dan rencananya untuk jumat kali ini saya mau masak nasi kuning karena sebagai tanda kalau nasi kuning itu sebagai tanda rasa syukur atas apa yang sudah kami capek atau kami dapatkan ya bun untuk nasi kuning sendiri disini lauknya ada orek tempe dan juga ayam goreng nanti juga ada kerupuk dan juga sambal gitu aja yang simple ya bun karena ini saya masak sendiri paling nanti dibantu nanti dibantuin sama kakak juga adenya yang bungkus-bungkusin gitu aja jadi untuk masaknya saya sendiri dan lanjut disini setelah ayam dibersihkan saya mau ngungkep jadi untuk bumbu ngungkepnya saya pakai bawang putih lada ketumbar dan saya pakai kemiri dan juga pakai asem jawa ya bun dan biasanya saya nggak pakai ini ya bawang merah gitu karena biasanya kalau bawang merah untuk ngungkep ayam itu agak asem gitu ya jadi saya lebih suka cuma bagai bawang putih aja dan ini untuk ngungkepnya saya pakai waktu sekitar satu jam gitu kurang lebih satu jam karena ini ayamnya kan cukup besar dan juga ini banyak ya tiga ekor yang besar-besar gitu jadi lumayan banyak dan ini tempat kualinya juga nggak terlalu besar gitu ya bun tapi alhamdulillahnya muat jadi ini cukup perlu dipakai tutup aja gitu dan jangan lupa juga ini ditambahin garam pakai lada bubuk saya pakai lada bubuk ya karena tadi untuk blendernya saya lupa dan juga untuk kunyitnya saya parut aja karena blendernya saya males nyucinya ya agak susah gitu ya pasti masih kuning-kuning jadi saya untuk kunyitnya tadi saya parut aja dan saya oseng sebentar ya biar wangi gitu nggak bau kunyit gitu dan ini untuk ayamnya nanti saya mau ungkep sekitar satu jam ya pun biar bumbunya meresap karena biasanya untuk ayam goreng itu kalau nggak resep bumbunya itu jadi rasanya nggak ada gitu ya bun jadi kayak antak gitu kayak seperti ayam biasa digoreng aja gitu jadi ini saya ungkep dan saya tutup sekitar satu jam gitu ya kurang lebihnya nanti saya aduk-aduk gitu biar matangnya merata gitu kan dan ini untuk tempenya saya goreng sampai kering seperti ini ya bun jadi nanti untuk oreknya itu teksturnya kering dan juga nggak gampang basi ini biasanya saya kalau bikin orek itu bisa tahan sampai 5 hari bahkan sampai seminggu jika penyimpanannya itu tertutup rapat gitu ya bun dan juga nggak basi karena ini kering gitu dan ini untuk goreng tempenya selesai lanjut saja saya mau goreng untuk kacangnya disini kalau orek saya pastikan pakai kacang ya bun karena biasanya kalau di rumah itu kalau oreknya tanpa kacang itu kurang laku pun kurang menarik gitu ya jadi kalau pakai kacang itu lebih menarik dan juga pada suka gitu ya kalau orek tanpa kacang tanah itu kayaknya kurang seru aja gitu ya kadang nggak habis juga dan ini untuk bumbu oreknya saya pakai bumbu simple aja saya menggunakan bawang merah dan juga bawang putih untuk bumbunya saya iris-iris aja seperti ini bun jadi ini orek tempenya menurut saya paling simple ya bumbunya seperti ini aja dan nanti juga saya menggunakan lumayan banyak kecap ya supaya teksturnya itu lebih kental atau lebih lengket gitu ya karena emang lebih pada suka manis saya biasanya pakai gula putih dan juga pakai garam aja gitu tambahin bumbunya pakai roiko aja gitu udah cukup emang simple banget ya untuk orek tempenya alas saya gitu ya bun dan disini saya menggunakan kecap seperti biasa saya pakai kecap bango dan juga nanti saya tidak tambahkan air ya cukup dengan kecap aja sampai lumayan untuk kekentalannya itu lebih lengket gitu ya bun karena nggak perlu air karena untuk tekstur orek tempe saya ini cenderung kering ya jadi bisa tahan lama dan nggak perlu juga lama-lama masaknya setelah masuk kecap ini tinggal tambahin juga gula putih dan juga bumbu roiko rasa sapi ya bun ini udah cukup untuk rasanya ini udah dijamin sesuai selera saya ya bun mungkin bunda-bunda yang suka dengan orek tempe manis juga seperti ini ya bun dengan bumbunya yang simple saya tambahkan juga sedikit micin ya saya nggak mau pakai banyak-banyak karena nggak terlalu suka ya cuma untuk rasa aja dan ini untuk oreknya sudah matang dan karena belum terlalu kering jadi saya sisikan seperti itu dulu dan lanjut saya mau ngerebus cabai untuk nyambel dan nyambel selesai lanjut saya menggoreng kerupuk ya bun supaya bisa langsung dibungkus-bungkusin setelah dingin karena waktunya terburu-buru dan juga mepet gitu ya kan jadi semua harus saset karena nggak ada yang bantuin jadi ini untuk goreng kerupuknya sendiri karena kerupuknya besar ya bun gede-gede gitu nggak bisa menggorengnya yang langsung 2 atau 3 jadi ini gorengnya satu-satu gini lumayan pegel juga ya bun ya butuh waktu lumayan lama untuk goreng sekitar 30 atau 40 biji gitu 40 pisis gitu ya jadi lumayan lama gitu ya butuh kesabaran gini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selanjutnya goreng selesai ya bun dan langsung saja setelah dingin dibungkus-bungkusin dan juga dilem menggunakan api lilin gitu lanjut disini saya mau masak nasinya ya bun jadi tadi itu videonya untuk perbumbuan nasi kuningnya itu ternyata kameranya gak ke on gitu ya bun jadi entah kenapa saya pikir udah on ternyata malah mati hpnya ya bun jadi ini videonya tiba-tiba sampai sini aja ini untuk nasinya udah saya kukus sekitar 15 menit ya sampai lengket-lengket gitu kemudian saya udah siapkan untuk santannya itu sekitar 4 buah santan kara gitu ya saya pakai santan kara aja karena lebih praktis karena untuk waktunya biar cepat gitu ya bun untuk airnya saya pakai sekitar kurang lebih 2 liter gitu ya bun dan ini untuk bumbunya saya pakai bawang putih dan juga pakai kunyit pastinya ya dan jangan lupa juga pakai serai dan juga daun jeruk ya pun saya disini gak pakai daun salam karena udah pakai aroma dauri daun jeruk dan untuk santannya tadi udah saya masak sampai taneg gitu ya sampai mendidih baru saya angkat dan saya guyurkan di nasi yang setengah matang ini ya yang masih kletis-kletis gitu jadi nanti ini mau didiamkan setelah tercampur begini dengan nasi dan juga bumbu nanti saya diamkan kurang lebih 10 menit atau 15 menit ya supaya meresap gitu baru nanti dikukus sekitar 30 menit seperti itu saya kalau bikin nasi kuning ya jadi ini saya diamkan dulu nanti kurang lebih setelah 15 menit baru saya kukus gitu ya sambil nunggu nasinya berasnya ataupun nasi kuningnya itu biar meresap bumbunya saya langsung goreng ayam aja karena ini ayamnya udah ready untuk digoreng ya tadi kan udah diungkep dan udah ditirisin dan juga ini langsung saja saya goreng supaya lebih cepat nah ini sekitar setelah keket itu ya basah saya itu keket gitu ya udah set gitu udah tanek gitu baru saya kukus ini untuk ngukusnya kurang lebih 30 menit ya bun jadi ini untuk ngukusnya saya sekitar 2 panci itu ya 2 kali ngukus gitu ya bun dan di sampingnya itu saya lagi goreng ayam nanti kan bisa matengnya barengan gitu ya bun dan alhamdulillah disini saya dibantuin sama si kakak untuk bungkus bungkus ya sekedarnya sebelum dia berangkat ke sekolahan jadi nanti kan sekitar untuk makan siang itu nanti baru diambil jadi masih ada waktu banyak untuk menyelesaikan masakan dan juga bungkus-bungkusnya ya bun dan disini ayam gorengnya sudah mateng untuk pertama kali gorengnya dan nanti lanjut untuk gorengan yang kedua dan juga ketiga dan untuk nasinya juga sudah mateng nih bun sudah ngebul ya dan juga sudah 30 menit kurang lebihnya dan saya angkat dulu lanjut untuk kukusan yang kedua ya bun jadi biar gerak cepat gitu biar semuanya sudah rapi dan juga sudah siap dibungkus dan seperti biasa kalau nasi kuning itu biasanya pakai telur yang diiris-iris ya bun jadi ini sayang untuk sekitar 30 porsi kurang lebih itu saya pakai sekitar 12 butir gitu ya bun jadi ini cukup ya karena mau saya goreng tipis-tipis dan juga saya iris tipis-tipis gitu ya bun biasanya kalau nasi kuning kan seperti itu ya bun dan jangan lupa untuk nasinya setelah diturunkan atau diangkat itu sebelum dituang ke wadah itu saya angin dulu ya bun biar nasinya itu lebih cepat dingin karena mau dibungkus dan juga rasanya jadi lebih enak kalau pakai di angin bahasanya di angin gitu ya bun dan ini untuk telurnya sudah selesai untuk gorengnya lanjut aja ini udah dingin ya bun dan saya mau potong-potong seperti ini dan untuk tangan saya sendiri udah bersih ya bun dan cuci tangan karena dari tadi kan memang selalu masak dan juga di dapur terus ya bun dan ini untuk telurnya saya potong-potong aja seperti ini supaya lebih cepat gitu Alhamdulillah untuk masak-masaknya sudah kelar semua tinggal ini untuk meraciknya atau mempacking ya jadi disini nasinya saya menggunakan cetakan seperti ini aja karena lebih praktis dan juga lebih simple dan lebih gampang untuk membungkusnya ya bun karena disini saya menggunakan kertas putih yang licin seperti ini biasa untuk membungkus nasi ala-ala di restoran gitu dan ini lebih praktis dan juga lebih bersih lebih rapi juga gitu ya karena kelihatannya untuk tampilan itu lebih cantik untuk di nasi kotak ya bun jadi saya menggunakannya itu lumayan ya Alhamdulillah bisa untuk membungkus gitu kan dan juga bisa lebih rapi lebih kelihatan cantik gitu dan ini untuk bungkusnya lumayan ramai ya karena kan satu-satu dibungkus seperti ini supaya tampilannya lebih cantik gitu dan nanti juga anak saya mau ngambil nasinya ya karena ini udah waktunya udah siang juga dan waktunya udah mau diantar ke sekolahan gitu ya bun dan karena waktunya sebentar lagi makan siang jadi ini kakak sudah mau ngambil tapi ternyata belum selesai ya bun karena saya membungkus sendiri jadi ini dibantuin sama si kakak biar cepat gitu ya karena ternyata membungkus nasi gini lumayan lama dan juga butuh waktu gitu ya butuh kesabaran juga karena kan bikinnya walaupun gak banyak banyak banget tapi ya lumayan gitu ya kan butuh waktu juga karena bungkus satu-satu seperti ini ya bun jadi lumayan repot gitu ya kan kalau sendirian tapi alhamdulillah akhirnya kelar juga gitu ya karena dibantuin juga sama si kakak dan ini untuk bungkusnya ada juga si adek bantuin ya jadi cepat karena nasinya mau diambil mau diantar untuk ke sekolahan ya bun jadi untuk bunda-bunda yang sudah ngikutin video saya terima kasih banyak mohon maaf karena videonya lumayan lama ya karena ini gak bisa di skip-skip karena kan memang kalau masak begini lumayan waktunya cukup lama ya bun jadi terima kasih yang sudah menonton dan juga ngikutin video saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan di video saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih